Kita mulai saja perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca basmala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan. Saya lihat Bapak dan Ibu wajahnya cerah-cerah, segar-segar. Alhamdulillah. Sehat lagi ya. Mudah-mudahan semuanya di antara kita diberikan kemudahan, kesehatan, dalam menjalankan tugas ya, aktivitas mengajar selama masa pandemi ini. Sebelum saya memulainya, mungkin kita perkenalan dahulu ya. Nama saya Iin Kandede, saya dosen di UIN Syarifide, Tuluh, Jakarta. Saya ngajar di Fakultas Tarbiya. Kenapa saya diminta untuk mendampingi Bapak Ibu untuk mata kuliah SKI? Karena latar belakang saya, S1 saya dulu SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, di Fakultas Adab UIN Jakarta. S2, S3 saya di Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta, Pendidikan Islam. Jadi selama tiga hari, sejak kemarin sampai besok, kita akan sama-sama mendalami materi SKI. Sebetulnya saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat familiar dengan materi SKI ini. Apalagi Bapak Ibu ngajarnya SKI ya? Memang berkiranya SKI. Iya, Bu. Saya mungkin ingin kenal dulu ya nama Bapak Ibu, jadi nama dan tugasnya di mana gitu ya. Silahkan mulai dari, saya pengen ibu-ibu dulu deh. Silahkan ibu-ibu dulu yang perkenalan. Saya dulu. Ini bisa diurutkan aja, Bu, dari itu. Iya. Oke, Ibu Sri, Sri Wahyuni. Terima kasih Ibu Iin atas waktunya. Di sini saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Ibu Sri Wahyuni, saya berasal dari Man Satu Nganju. Terima kasih Ibu. Ya, Bu Nurul Aini. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, dari MTSN 2 Kediri, Kabupaten. Rika Andriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Andriani Putri. Saya dari MTS Asalam Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ervin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Susiana Ervin Nurahmah. Panggilannya Ervin saja. Saya dari MI Islamiah Banyuwangi, Jawa Timur, Ujung. Ibu Usania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Widayati, dari MTS Abdul Kediri. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Imam Mustafa. Pak Imam, suaranya nggak keluar ya kalau bisa ya? Belum keluar, Pak Imam, suaranya. Pak Imam, ke Pak Hairul Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Ibu Almaidah ya? Ya Ibu, mohon maaf. Ini apa namanya videonya, nggak bisa muncul ini Ibu. Ya nggak apa-apa, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Almaidah, dari MTS Waidasium, Surabaya. Ibu, nggak punten ini. Nggak tahu, masih ada gangguan. Memang kendala kita kalau PJJ ini seperti ini ya. Kalau nggak jaringan, kadang-kadang yang kendala teknis. Nggak apa-apa, Bu. Selanjutnya, Pak Amar Muzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Amar Muzaki dari MTS dan Bu Al-Fidwadok. Rian, terima kasih. Pak Mahfudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu In. Nama saya Mahfudi, dari MTS Tanwirul Kulub Lamungan. Daripada Bu In, kami mohon bimbingan agar dia, teman-teman kami nanti bisa berhasil. Terima kasih, Bu In. Pak Kiswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Kiswanto. Saya mengajar di MTS Sendang Delingu, Kerek, Kabupaten Tuban. Terima kasih. Pak Ali Ashrofin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M Ali Ashrofin. Saya mengajar di MA Islahiyah Kali Tidu Bojonegoro. Terima kasih. Pak Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khairi. Dipanggil Khairi saja. Saya dari MA Baharul Ulum Tanggul Jember. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisri Safila dari Mas Miftah Ululum Kalisat, Kabupaten Jember. Terima kasih. Pak Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansori dari MA Al-Fatas Raki Banyuwangi. Bu Timur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahmud Romdoni. Terima kasih Ibu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Mahmud Romdoni. Tugas di MA Dardapono Rogo, Jawa Timur. Terima kasih. Pak Saiful Hadi, silahkan. Masih mute, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Hadi dari MTS Al-Mutakin Serono, Banyuwangi. Bapak, Ibu, dari ujung timur pulau Jawa. Mungkin dari kawan-kawan tadi juga ada yang sekabupaten dari Banyuwangi. Salam kenal juga untuk peserta yang lain. Terima kasih Ibu. Mohon arahan dan pimpinannya selama rangkaian PPG ini. Ada yang belum memperkenalkan diri? Tess, Tess. Oh iya. Udah bagus Pak Imam. Silahkan. Pak Imam, Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Imam Mustafa, tempat tugas di MTS Ma'arif NU Nurul Islam, Plumacang. Terima kasih. Sudah perkenalan semua ya. Alhamdulillah kita jadi saling mengenal satu sama lain. Mungkin selama ini Bapak Ibu di grup ya. Punya WA Group. Tapi apakah baru kali ini bertemu muka via Zoom? Dua kali. Dua kali. Dua kali Ibu. Dua kali. Dua kali. Dua kali ini waktu orientasi. Oke. Alhamdulillah ya. Hikmah pandemi kita jadi bisa bertemu. Meskipun ini jauh-jauh semua. Ada yang di mana-mana ini sampai ke ujung-ujung gitu ya. Kita bisa ketemu. Saya kemarin sudah membaca beberapa resume. Kita mungkin sebelum ke materi, saya ingin review dulu ya penugasan kita selama satu hari kebelakang. Mudah-mudahan hari ini dan ke depan bisa lebih baik lagi. Jadi saya ingin mengomentari. Jadi di resume itu kan judulnya resume ya. Jadi tolong Bapak Ibu dibuat resumenya. Bukan semacam. Kemarin sempat saya lihat ada yang istilah gitu ya. Kayak misalnya tahkim apa gitu. Jadi dia hanya menjelaskan istilah. Bukan seperti itu. Nah kalau Bapak baca modul. Modul KB1, KB2, sampai KB4. Itu kan di atasnya itu yang di kota kecil itu kan ada apa namanya. Apa yang pembelajarannya ya. Misalnya kalau Bani Umayyah, sejarah berdirinya, kemudian ada empat kalau nggak salah. Kebudayaan, terus terakhirnya itu masa kemunduran. Nah jadi kalau bikin resume, sebetulnya Bapak Ibu tinggal lihat aja itu poin-poin yang di kota kecil itu. Jadi resumenya itu dari situ aja gitu. Dikembangkan sedikit gitu ya. Jangan juga semuanya di copy paste terus dipindahin ke situ nggak juga gitu. Kalau ada yang bikin peta konsep itu lebih bagus lagi. Jadi dibuat peta konsep tapi tetap ada resumenya gitu ya. Nah kemudian kalau saya karena ini kan online gitu ya. Jadi saya lebih menghargai misalnya kalau ada Bapak Ibu yang bikin resumenya itu dibuat menarik gitu ya. Dengan tabel-tabel, berwarna-warni. Jadi saya agak memberikan apresiasi sedikit untuk yang sudah meluangkan waktu. Membuat lebih menarik gitu ya. Tetapi itu juga bukan kewajiban. Yang penting dia resumenya mencakup yang di capaian pembelajaran yang di kota kecil itu. Karena saya yakin tidak semua dari kita familiar dengan membuat semacam bagan-bagan begitu ya. Yang penting resumenya sesuai dengan capaian pembelajaran. Hanya saja kalau ada yang membuat bagan yang menarik gitu. Saya memberikan tambahan nilai sedikit gitu. Nah kemudian yang didiskusi, Bapak Ibu pernah enggak misalnya melihat gitu ya. Jadi setelah Bapak Ibu komentar diskusi, bukan hanya dari materi yang saya bimbing gitu ya. Tetapi misalnya materi sebelumnya. dosen sebelumnya. Di kolom diskusi, kalau Bapak Ibu komentar, misalnya beberapa kali komentar, apakah itu menambah akumulasi di nilai terakhirnya itu, yang di nilai diskusinya itu apakah menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil? Lebih kecil. Ya, nah jadi kita juga perlu strategi gitu ya. Ini saya, karena di kelas saya yang sebelumnya juga, baik itu yang di kelas PAI sekolah ataupun yang di madrasah, itu kelihatannya memang lebih kecil. Beda dengan kalau kita menilai siswa kita di kelas, semakin aktif bertanya, itu semakin bagus. Tetapi kayaknya karena ini pakai aplikasi, misalnya Bapak Ibu, jadi ada bilangan pembagi, misalnya Bapak Ibu lima kali komen gitu ya. Ada teman bikin statement, terus Bapak Ibu komentarin. Iya, kalau misalnya bilang Bapak Ibu itu bagus. Ternyata malah mengurangi kan, karena dibagi lima kali komen itu. Nah jadi, kita perlu strategi juga rupanya. Tidak usah komen. Menurut saya, kita fokus saja ke pertanyaan dosen. Misalnya, saya pernah bertanya di situ, pengantar diskusinya itu, diskusikan misalnya tentang tema sosial politik masa Bani Umayah, misalnya. Jadi Bapak Ibu hanya fokus komen ke pertanyaan dosen saja gitu. Dan yang serius gitu, yang jangan sedikit-sedikit lah gitu, agak serius lah gitu. Apalagi kan kalau di saya, saya itu biasanya memberikan link, ada link YouTube ya, ada link YouTube yang penjelasan yang dari saya. Jadi, saya tidak pakai YouTube yang di sana gitu ya. Jadi, saya share link YouTubenya. Dan ada juga materi yang dari saya. Nah, tinggal Bapak Ibu baca aja. Nanti Bapak Ibu kembangkan dari situ, itu sudah cukup saya rasa ya. Jadi, sebetulnya makalah yang saya sampaikan, karena berbentuk PowerPoint itu sudah merupakan poin-poinnya gitu. Kalau Bapak Ibu baca modulnya itu kan panjang sekali gitu ya. Mungkin agak kesulitan. Jadi, saya permudah dengan PowerPoint itu. Nah, jadi itu ya strateginya gitu. Tidak hanya di mata pelajaran SKI ini, mungkin bisa diterapkan juga di yang lain gitu. Yang penting di diskusi itu, Bapak Ibu komentar. Kalau nggak percaya, coba dilihat aja dibandingkan. Misalnya Bapak Ibu komen sekali di kolom diskusi, tapi serius, banyak gitu ya. Materinya sesuai dengan yang diinstruksikan oleh dosen, dengan Bapak Ibu komen sedikit-sedikit di pendapat teman gitu. Iya, sudah terbukti. Sudah terbukti ya. Jadi, kita fokus aja gitu ya. Sekali komen, tapi nilainya maksimal gitu. Nah, jadi tolong diperhatikan juga instruksinya apa gitu. Kalau misalnya instruksinya tentang sosial politik, yang dijawab juga tentang sosial politik. Tidak usah misalnya tentang pendidikan gitu. Dilihat aja ininya, apa materinya gitu kan, yang diperintahkan oleh dosen. Kemudian kemarin juga saya sudah meng-upload tes formatif. Satu, dua, sudah di-upload. Itu waktunya 10 menit, karena sebetulnya tidak terlalu sulit ya soal-soalnya. Hari ini juga nanti, tadi sudah saya upload satu soal untuk KB3, dan nanti siang akan saya upload yang KB4-nya. Mungkin itu untuk tipsnya ya, untuk mengerjakannya. Saya berharap, yang penting Bapak-Ibu semua mengerjakan gitu ya. Besok hari terakhir kita, makanya kemarin itu sudah saya buka semua kolom diskusi, sudah saya buat instruksinya semua, jadi tergantung Bapak-Ibu. Apakah mau sekaligus atau mau dikikir, silahkan. Yang penting buat saya, besok itu semua sudah selesai gitu ya. Karena ini terkait dengan penilaian Bapak-Ibu sendiri. Kalau dosen juga ditagih juga sama panitia. Jadi kita selalu diingatkan oleh panitia, Bapak-Ibu ini hari terakhir gitu, dinilai gitu. Nah insya Allah saya semua yang belum ternilai, besok itu diselesaikan. Dan hari ini yang sudah mengerjakan akan saya nilai juga. Mudah-mudahan semuanya sehat, lancar ya. Nah sekarang kita akan mengulas sedikit tentang materi Bani Umayyah dan Bani Abasya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini bentuknya PDF, karena tadinya saya siapkan untuk di Jitsi yang MySpace itu. Kalau di MySpace pakai PowerPoint, dia enggak keluar biasanya. Jadi saya pakai PDF. Nah ini sejarah pada masa dinasti Umayyah ya. Sebentar, saya kondisikan dulu. Yang lain bisa di ini ya. Bisa, Bu. Di mute ya. Di mute, biar lebih maksimal suaranya. Oke, ini hari ini kita membahas sejarah pada masa dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah itu kan awal mulanya itu dilatar belakangi oleh perang antara Ali dan Muawiyah di Sifin. Kemudian diakhiri dengan peristiwa tahkim antara Halifah Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kemudian Muawiyah ini sebetulnya pemimpin yang sangat cakep ya. Pribadinya juga punya sifat-sifat seorang pengasa, politikus, administrator gitu. Nah, kemudian ini kita lewatkan. Kita langsung ke kondisi sosial politik dinasti Umayyah. Ini juga file ini sudah saya berikan di MySpace ya, di aplikasi yang PPG. Pertanyaan saya juga kemarin itu kalau nggak salah tentang ini, kondisi sosial politik dinasti Umayyah. Jadi, Bani Umayyah ini berbeda dengan dinasti sebelumnya. Kalau pada masa Hulafah Roshidin kan dia di musyawarah gitu ya. Tetapi kalau dinasti Umayyah ini dia monarki, jadi turun-temurun sesuai dengan anak keturunannya gitu. Kalau di masa Hulafah Roshidin kan dia musyawarah gitu ya untuk penentuan Halifahnya. Nah, kemudian ada banyak pemberontakan, ada banyak pertentangan ya pada masa pemerintah Umayyah. Kemudian ada juga anarkisme gitu di antara beberapa kaum. Karena pada masa Umayyah ini wilayah kekuasanya sudah luas, sehingga untuk menyatukan semua suku itu bukan hal yang mudah gitu ya. Nah, ini perlu kekuatan dan kepemimpinan yang cakep dari para pemimpin di dinasti Bani Umayyah ini. Lalu beberapa kebijakan politik, misalnya pada masa dinasti Umayyah ini pusat pemerintahan itu dipindah dari Madinah ke Damascus. Karena pada waktu itu halifah yang pertama itu kan sebelumnya gubernur di Damascus gitu. Jadi untuk memudahkan koordinasinya dia pindahkan pusat pemerintahan ini. Lalu Muawiyah ini pada masanya memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam perjuangan mencapai puncak pemerintahan. Peralihan dari masa Hulafor Rashidin tadi. Kemudian mereka ini sangat tegas ya terhadap orang-orang yang beroposisi, yang dianggap berbahaya bagi kelanjutan kepemerintahannya. Lalu pada masa Umayyah ini mereka membangun kekuatan militer yang dari beberapa angkatan. Angkatan darat, angkatan laut, kemudian ada juga yang kepolisian ya untuk mengatur keamanan di wilayah Umayyah. Nah perluasan wilayah pada masa dinasti Umayyah ini mencapai ke timur dan ke barat ya. Keputusan politik yang dibuat oleh halifah Muawiyah. Ini dia merubah sistem monarki dengan mengangkat putranya Yazid menjadi putra mahkota untuk menggantikannya sebagai halifah sepeninggalnya beliau. Jadi yang tadinya di masa Hulafor Rashidin itu turun di Musawarah. Nah pada masa halifah Muawiyah ini dia turun-temurun mulai dari putranya Yazid ini. Kemudian kondisi sosial politiknya lanjutannya di masa Umayyah ini, pemikiran politik Islam ini didominasi dengan perdebatan tentang sistem pemerintahan, hubungan antara halifah dan negara. Nah daulah ini cenderung menganut sistem pemerintahan yang tidak memisahkan agama dan negara. Jadi agama Islam ini dipresentasikan oleh halifah cenderung mensubordinasi negara atau kehidupan politik di daulah ini. Kemudian monarki ini menjadi satu bentuk pemerintahan baru, suksesi kepemimpinannya. Kemudian wilayahnya ini stabil di Andalusia, di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Kemudian mereka mulai mengembangkan peradaban Islam. Lalu perkembangan peradabannya, Bani Umayyah ini ikut berkontribusi besar dalam perjalanan mengembangkan peradaban Islam di dunia. Jadi Bani Umayyah ini bisa memperluas wilayah kekuasaan Islam, baik di timur, di barat. Daerah ini meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazira Arab, ke Irak, kemudian ke Asia Kecil, ke Persia, Afganistan. Sekarang lagi rame ya, Afganistan. Kemudian Tuzmishnistan, Uzbekistan, sampai ke Kyrgyzstan di Asia Tengah. Jadi wilayah kekuasaan Bani Umayyah ini mencakup ke daerah timur dan ke barat. Kemudian di samping ekspansi kekuasaan Islam ini, Bani Umayyah membawa kemajuan dalam bidang intelektual, misalnya bidang politik juga, ekonomi, pendidikan, dan bidang kesenian. Ini misalnya di bidang intelektual pada masa Umayyah ini, bidang kedokterannya, contohnya ada Halifah Al-Walid, ini sudah memberikan sumbangan berupa pemisahan antara ahli tentang penyebab penyakit dengan ahli tentang pengobatan. Jadi kalau sekarang ini kita mengenal spesialis, sudah ada spesialisnya masing-masing. Kemudian pada masa Halifah Al-Walid juga mendirikan sekolah kedokteran. Kemudian dalam bidang kimia, ini Halifah Al-Walid bin Yazid memerintahkan penterjemahan buku-buku kedokteran, kimia, astrologi dari bahasa Yunani, dan kopti ke dalam bahasa Arab. Nah ini penterjemahan ini juga akibat dari ekspansi. Tadi kan sudah dibahas di slide sebelumnya, ekspansi wilayah pada masa Umayyah ini kan ke timur dan ke barat. Nah ketika ekspansi itu kan ada karya-karya kedokteran, karya-karya kimia, ini juga diterjemahkan dari bahasa Yunani dan bahasa kopti ke dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab menjadi bahasa nasional mereka. Kemudian dalam bidang sejarah atau historiografi, historiografi ini penelulisan sejarah, muncul tokoh-tokoh sejarawan, misalnya Wahab Ibn Munabdi, kemudian ada Kaab Al-Ahbar, dan lain sebagainya. Lalu dalam bidang arsitek, arsitektur Islam ini dari dulu terkenal dengan arsitektur yang sangat indah, bahkan sampai sekarang bisa kita lihat bukti-bukti kebesarannya. Ini misalnya di masjid mereka memasukkan seni arsitektur Yunani, Syria, Persia, kemudian dibuat relief-relief. Mungkin kalau di Indonesia seperti relief di Bologudur itu kan ada ukiran-ukiran. Nah ini pada masa Umayyah ini sudah ada relief-relief di dinding istananya. Kemudian dalam bidang musik dan syair, ini ada tokohnya Said bin Miagah. Ini adalah orang pertama kali yang memasukkan nyanyian Persia dan Bizantium ke dalam nyanyian bahasa Arab. Jadi sudah cukup lama mereka mengenal nyanyian-nyanyian ini, sekitar tahun 700-an Masehi. Lalu untuk aliran keagamaan, di masa Umayyah ini juga berkembang aliran Syiah, Hawarit, Murjiah, Muqtazilah. Ini muncul pada masa ini juga. Setelah di akhir masa Ali bin Abi Talib itu, ini berkembangnya di masa Umayyah. Lalu di bidang pendidikan, ini Bani Umayyah memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan. Jadi mereka menyediakan sarana-prasarana pendidikan, sehingga para ilmuwan, para seniman, dan ulama ini mau mengembangkan ilmu pengetahuan dan melakukan kaderisasi. Jadi diturunkan ilmu pengetahuannya itu. Misalnya ilmu yang berkembang pada masa Umayyah ini ada ilmu agama, ilmu sejarah, geografi, ilmu pengetahuan bidang bahasa, bidang filsafat, dan tadi sains seperti kedokteran juga berkembang. Lalu kita kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa di masa dinasti-dinasti Islam ini mereka sangat jaya, kejayaan dan peradabannya itu berkembang dengan pesat, disegani oleh lawan, tetapi akhirnya mundur juga. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah sistem monarki yang menjadikan jabatan halifah sebagai jabatan warisan. Kita tahu yang namanya karakter kepemimpinan itu tidak warisan turun-temurun. Jadi kalau misalnya bapaknya memang cakep dalam memimpin, belum tentu juga anaknya bisa sehebat bapaknya ketika menjadi halifah. Ini kadang-kadang juga menjadi kelemahan dalam sistem monarki atau kerajaan. Lalu suksesi halifah yang tidak jelas, sehingga memicu terjadinya rivalitas antar calon pengganti halifah. Nah ini di antara anak keturunan halifah yang berkuasa, ini kan mereka juga saling berebut kekuasaan. Misalnya sudah punya putra mahkota, tetapi anak-anak yang lain atau mungkin keponakan-keponakannya juga berminat untuk menjadi pengganti berikutnya, sehingga di antara keluarga sendiri terjadi rivalitas. Bahkan bisa bunuh-bunuhan, sehingga bisa mencapai keinginannya menjadi halifah berikutnya. Belum lagi ada gejolak politik. Jadi gejolak politik dalam negeri ini, karena ada gerakan hawaris dan sektesia, kemudian juga kehidupan keluarga istana yang bergaya hidup mewah. Nah ini juga kadang-kadang apa yang ada di dalam sejarah, ini bisa menjadi ibroh buat kita ya Bapak-Ibu. Kalau kita mengajar kepada anak-anak didik kita, mungkin anak-anak didik kita yang sudah memiliki fasilitas, misalnya orang tuanya, orang tua yang cukup mampu, tetapi anaknya belum tentu nanti ke depan akan seperti orang tuanya. Jadi perlu dipersiapkan sejak dini, tidak bergaya hidup mewah. Karena di antara semua dinasti yang saya baca, ini menjadi salah satu faktor juga. Jadi anak-anak keturunan halifah yang bergaya hidup mewah, kemudian dia tidak mau belajar dengan baik, akhirnya ketika dia tiba saatnya untuk menjadi halifah, dia tidak bisa menghandle wilayah yang sangat luas. Apalagi semasa mudanya dia terbiasa bergaya hidup mewah ini. Semua serba instan, maksudnya semua serba dilayani. Jadi ketika dia berkuasa, dia tidak bisa bagaimana memanage wilayah kekuasaan yang besar, belum lagi intrik-intrik politik di antara pejabat pemerintahan. Kemudian juga ada pemberontakan-pemberontakan. Ini perlu ditempat sejak dini. Kemudian pada masa Umayyah, ini juga ada pertanyaan saya di salah satu diskusi KB. Kalau di masa Bani Umayyah, ini mereka memang terlalu fanatik terhadap sukunya. Jadi yang berasal dari Arab, semacam ada kelas-kelas. Anak keturunan murni dari Arab itu kelas yang utama. Kalau ada lowongan jabatan pemerintahan, itu pasti dari keturunan Arab murni. Sementara kalau yang Mawali, Mawali ini dia keturunan selain Arab, karena kan wilayah kekuasaan Islam kan luas pada masa Bani Umayyah, sehingga orang-orang dari Persia dan dari luar Arab, itu juga sebetulnya punya kecakapan untuk menduduki posisi-posisi strategis, tetapi tidak diberi kesempatan oleh halifahnya. Karena dianggap Mawali itu kelas 2. Lalu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Siah, dan kaum Mawali yang merasa di kelas 2. Jadi pemberontakan-pemberontakan ini akhirnya merongrong. Merongrong tidak hanya pikiran, tetapi juga sumber daya dan keuangan dari dinasti ini. Nah, ini untuk yang Umayyah. Suara saya terdengar dengan baik ya? Ya, Pertengar, Bu. Sangat jelas. Alhamdulillah. Background saya kedengeran nggak? Kayaknya ada di sebelah lagi renovasi kedengeran ya? Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, Bu. Nggak masalah, nggak masalah. Piringan musik itu, Bu. Ya, atau saya cari tempat dulu ya. Saya pindah ke dalam maksudnya, biar suaranya nggak terganggu dengan background. Nggak apa-apa, Bu. Akhirnya nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, bisa jelas ya? Backgroundnya nggak, sudah hijau. Selanjutnya saya akan menampilkan slide tentang Bani Abasyah ya. Ini sudah tampil? Sudah, sudah. Sudah, Bu. Kita lanjutkan tentang dinasti Abasyah. Ini kalau di antara semua sejarah, saya paling suka dengan dinasti Abasyah ya. Karena Islam mencapai puncaknya itu di masa Abasyah. Terutama mereka juga memberikan perhatian yang sangat baik terhadap pendidikan, terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini sejarah berdirinya Abasyah. Ini dia gantian ya, dengan Umayyah. Jadi setelah Umayyah tumbang, baru muncul Abasyah. Kenapa dikatakan Bani Abasyah ya? Karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abasyah bin Abdul Muttalib, yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita lihat kilasan sejarahnya, sebelum penggulingan kekuasaan dinasti Umayyah, ini para keluarga Abasyah melakukan berbagai persiapan ya. Jadi strateginya itu memang diatur dengan sangat jitu. Nah, ini dukungan dari masyarakat juga digalang ya. Jadi perlu kekuatan dan penyatuan berbagai kelompok gitu, sehingga bisa menumbangkan Umayyah. Tadi sudah direview di bagian masa kemunduran Umayyah. Nah, kemudian ini misalnya faktor-faktor ya, yang membuat Abasyah ini didukung oleh masyarakat, yang pertama meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali. Jadi selama Umayyah berkuasa, ini Mawali tadi yang kelompok kelas 2 ini, betul-betul didiskriminasikan gitu ya. Sementara padahal mereka sudah punya kapasitas dan kapabilitas untuk menduduki posisi-posisi pejabat strategis gitu. Tetapi hanya karena alasan dia bukan orang Arab, akhirnya ya mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk duduk di pemerintahan. Sebetulnya hampir sama juga ya, kalau di dunia kampus atau mungkin di sekolah, itu biasanya ada kelompok-kelompok tertentu. Jadi kalau bukan bagian dari kelompok ini, dia tidak bisa misalnya menjadi posisi-posisi tertentu. Nah, ini juga pada masa sejarah di Abasyah dan Umayyah, ini terjadi juga gitu. Lalu ada pecahnya ya, persatuan antara suku-suku bangsa Arab, karena fanatisme kesukuan. Jadi di antara bangsa Arab sendiri memang ada suku-suku yang sama-sama saling merasa mampu gitu ya. Kita juga sama ya, di Indonesia juga kalau dianalogikan, kita ini kan banyak suku gitu, dan masing-masing merasa sukunya yang paling baik gitu ya. Nah, ini bahaya juga gitu. Itu akhirnya tidak proporsional gitu ketika misalnya ada suatu kesempatan, tapi karena dia bukan berasal dari sukunya atau dari kelompoknya, akhirnya dianulir ya itu nggak bagus juga. Jadi kita harus menempatkan segala sesuatu sesuai proporsinya, sesuai kapasitasnya. Nah, ini misalnya fanatisme suku antara Arab Utara, yaitu Arab Mudariyah dengan Arab Selatan, atau Arab Himyariyah. Kemudian munculnya kekecewaan kelompok agama terhadap pemerintahan dinasti Bani Umayyah, yang mereka anggap dinasti Umayyah ini sukuler gitu ya. Nah, mereka ini menginginkan pemimpin negara yang punya pengalaman, wawasan, dan integritas keagamaan yang mumpuni. Lalu ada juga perlawanan kelompok Sia yang menuntut hak atas kekuasaan yang dirampas oleh Bani Umayyah. Nah, ini jadi dendam ini turun-temurun ini akhirnya terus berlanjut gitu ya, dan menjadi motivasi untuk menggulingkan kekuasaan selanjutnya. Ini misalnya setelah meruntuhkan dinasti Umayyah dengan membunuh Marwan sebagai halifahnya tahun 750 Masehi, Abu Al-Abbas mendeklarasikan dirinya sebagai halifah pertama dinasti Abasyah. Nah, sehingga ketika dia menjabat halifah, dia diberi gelar asafah, yang artinya peminum darah gitu ya. Kejam juga ini istilahnya. Ini tadi sudah. Nah, ini ada juga motivasi misalnya Bani Abasyah ini merasa lebih berhak dari Umayyah, karena mereka ini merasa secara garis keturunan itu lebih dekat kepada Nabi gitu ya, sehingga mereka merasa kelompok Bani Abasyah lah yang paling berhak untuk menduduki kehalifahan Islam. Lalu kalau kita lihat bagaimana kondisi sosial politik pada masa dinasti Abasyah, nah ini di masa dinasti Umayyah kan tadi wilayahnya sudah sampai ke timur dan ke barat ya, nah di masa Abasyah juga ini dilanjutkan gitu ya. Nah, kemudian tetapi ada perbedaan perlakuan gitu. Jadi kalau pada masa Umayyah, meskipun mereka melakukan ekspansi yang sangat luas ke wilayah timur dan ke wilayah barat, tetapi mereka tetap mengutamakan Arabismenya itu. Jadi mereka menganggap hanya keturunan Arab yang sangat, ibaratnya kelas satu gitu ya. Tetapi kalau masa Abasyah, mereka juga melakukan ekspansi yang luas, tetapi dia punya toleransi yang tinggi gitu antara suku-suku baru gitu ya. Dan bahkan sering terjadi akulturasi dan asimilasi. Nah ini juga diantaranya pada masa Abasyah ini nanti banyak terjadi akulturasi budaya, kemudian asimilasi pengetahuan, pendidikan, dan gerakan penterjemahan ini juga sangat masif dilakukan pada masa Abasyah. Karena mereka, ya itu, kalau dia melakukan ekspansi itu tidak hanya meluaskan wilayah, tetapi juga ada misi dakwah gitu ya. Misi dakwahnya itu bagaimana menyebarkan pendidikan Islam ke seluruh belahan dunia lain, dan juga mereka mengadopsi ilmu-ilmu lain itu dimasukkan ke Islam gitu ya, dengan cara melakukan penterjemahan yang sangat besar-besaran itu. Nah kemudian, ini pembagian kelas dalam masyarakat, ini ditentukan berdasarkan jabatannya, tapi tidak ada perbedaan antara suku, ras, agama gitu ya. Bahkan agama non-muslim ini juga bisa hidup berdampingan di masa Abasyah. Jadi mereka, berdasarkan kapasitas, kalau memang dia mampu, dia cakap, yaudah, dia dikasih kesempatan untuk memimpin misalnya sebagai gubernur, atau misalnya jabatan pemerintahan di ibu kota gitu ya. Jadi tidak ada diskriminasi gitu, tapi betul-betul kecakapannya. Lalu, pemerintahan Abu Al-Abbas pada masa Abasyah ini banyak dipengaruhi oleh Turki. Kemudian pada masa Abu Ja'far Al-Mansur, ada perseteruan antara pemerintah dengan golongan Umayyah, Siyah, Hawaris gitu. Kemudian terjadi pemindahan ibu kota ke Baghdad kembali, dan dibentuklah administrasi di berbagai bidang. Jadi dibenahi gitu ya, administrasi yang kurang baik di masa Umayyah, itu dibenahi sehingga semua bisa terstruktur dengan baik. Lalu sistem politik yang dijalankan pada masa pemerintahan Abasyah. Nah ini, kalau halifah utamanya, halifah utamanya itu tetap keturunan Arab murni, karena kan Abasyah itu kan orang Arab murni, jadi yang jadi halifah tetap keturunan mereka, namanya juga kan monarki ya. Monarki itu kayak kerajaan, kehalifahan itu semacam kerajaan, kesultanan kalau Islam ya biasa disebutnya. Nah tetapi mulai dibantu oleh wazir, menteri, gubernur, panglima, dan pegawai-pegawainya itu boleh dari kalangan lain, selain Arab gitu ya. Nah ini biasanya yang cakep itu dari keturunan Persia. Lalu Bahdat, ini ibu kota negaranya, jadi pusat kegiatan. Jadi semua kegiatan sosial, politik, kebudayaan, kemudian menjadi kota internasional yang terbuka untuk segala bangsa dan keyakinan. Saya agak membayangkan mungkin kira-kira kalau di Indonesia kayak di Jakarta gitu ya. Jadi pendidikannya di situ, kegiatan politiknya di situ, industri-nya di situ, sosial kebudayaan di situ gitu ya. Kira-kira barangkali seperti itu. Bisa dibayangkan sibuknya kota Bahdat pada masa Abasya ini. Lalu yang saya senang pada masa Abasya ini, karena memang ilmu pengetahuan itu dipandang sebagai sesuatu yang mulia, yang utama, yang penting gitu ya. Sehingga para halifahnya ini memberikan kemajuan yang seluas-luasnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini, ilmuwan dan seniman itu diapresiasi sangat tinggi. Jadi misalnya, karena ada gerakan penterjemahan yang masif itu, si ilmuwan ini diberi insentif yang tinggi. Contoh, kalau dia menerjemahkan sebuah buku, nah hasil bukunya itu ditimbang. Kalau bukunya itu, kan zaman dulu kitabnya itu besar-besar ya, karena kertasnya tebal-tebal gitu ya. Misalnya ditimbang ada 500 gram, yaudah, dia diganti atau dibayar sebesar emas seberat dari timbangan buku yang dihasilkan. Jadi sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi ilmuwan. Coba bandingkan ya, kalau pada masa sekarang seandainya penghargaan terhadap ilmuwan, terhadap peneliti sebesar itu gitu ya, betapa banyaknya hasil karya ilmu pengetahuan yang bisa dihasilkan. Tetapi kan ya beda masa ya, kalau sekarang kebanyakan ya seadanya gitu, seadanya aja. Lalu beberapa sistem politik, kebebasan berpikir ini diakui sepenuhnya. Kemudian tidak dibelenggu oleh taklit gitu ya. Nah ini sehingga orang-orang ini sangat leluasa mengeluarkan pendapat dalam segala bidang. Termasuk bidang akidah, filsafat, ibadah, dan lain sebagainya. Jadi semua jenis bidang ilmu pengetahuan ini disupport oleh pemerintahan Abasyia. Kemudian Menteri Keturunan Persia ini punya hak penuh dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mereka ini punya peranan penting ya, dalam membina tamadun Islam. Lalu perkembangan peradaban pada masa dinasti Abasyia, misalnya ini ada penaklukan Konstantinopel, sehingga wilayah Abasyia ini banyak dilalui oleh orang dari berbagai negara, yang di mana negara itu bertukar informasi ilmu pengetahuan, sehingga perkembangan ilmu pada masa Bani Abasyia ini berkembang dengan pesat. Nah saya kalau mengajarkan kepada para mahasiswa, kadang-kadang saya lebih senang menganalogikan dengan di Indonesia. Kalau kita belajar sejarah Indonesia, kan Indonesia itu berada di jalur sutra. Jadi semua pedagang itu kalau mau berdagang, itu pasti dia melewati jalur sutra ini. Dan ketika dia berlabuh, berlabuh itu misalnya untuk mengisi bahan bakar, atau misalnya untuk melakukan perdagangan, dan lain sebagainya, itu kan dia, para saudagar itu kan bermukin ya, untuk jangka waktu tertentu, apakah sebulan, dua bulan. Nah ketika mereka bermukin itu kan banyak pertukaran informasi, baik itu ilmu pengetahuan, kemudian ilmu perdagangan, budaya, terjadi pertukaran. Nah ini kira-kira mungkin seperti ini ya, Bani Abasyia ini, karena dia merupakan kota internasional, jadi lalu-lalang banyak orang dari berbagai negara, sehingga ilmu pengetahuannya juga semakin berkembang. Contoh misalnya, kalau kita ke Arab, untuk umroh atau haji, beberapa di antara kita barangkali, terutama yang lulusan pesantren, misalnya tertarik untuk membeli kitab-kitab, kitab-kitab Arab, yang di Indonesia mungkin susah. Nah itu seperti itu pada masa Abasyia. Jadi ketika ada banyak orang dari berbagai negara untuk melakukan perdagangan, ketika dia transit di situ, dia juga bisa membawa kitabnya dari negaranya, atau dia juga membawa kitab dari Abasyia ini ke luarnya, atau ke negaranya, sehingga terjadi pertukaran informasi ilmu pengetahuan. Ini juga yang membuat keemuan pada masa Bani Abasyia ini berkembang dengan pesat. Lalu puncak kejayaan dinasti Abasyia, ini terjadi pada masa Harun al-Rashid, ini sekitar tahun 786 sampai 809 Masehi, dilanjutkan dengan masa anaknya Al-Makmur. Nah ketika Arashid memerintah, negara di masa Abasyia ini makmur. Jadi kekayaannya melimpah, keamanan terjamin, kemudian meskipun ada pemberontakan, tetapi bisa diantisipasi, bisa dimusnahkan. Nah wilayahnya juga luas sekali, dari Afrika Utara hingga ke India. Jadi kalau kita baca sejarah, wilayah kekuasaan Islam pada masa Lampau itu sangat luas sekali. Tetapi beberapa di antaranya, kalau kita lihat sekarang, ini malah menjadi minoritas. Misalnya Islam pernah sangat berjaya di Spanyol, tapi sekarang di Spanyol menjadi minoritas. Kemudian ini sampai ke Afrika, sampai ke India. Tapi sekarang India yang menjadi mayoritas adalah agama Hindu. Jadi berbanding terbalik. Contoh misalnya kalau di Spanyol, kenapa misalnya dulu sangat berjaya, terus sekarang jadi minoritas. Karena ketika pemerintahan Islam, halifah Islam itu ditumbangkan di Spanyol, itu pemimpin barunya itu memberikan opsi. Apakah mau tetap di negara ini, atau keluar. Jadi kalau tetap mau di negara ini, misalnya di Spanyol, maka dia harus mengganti agama. Tapi kalau mau keluar dari Spanyol, silahkan. Ini juga terjadi misalnya di negara-negara lain, seperti India. Ini juga ada undang-undangnya yang melakukan diskriminasi terhadap Islam. Misalnya tidak memberikan akses pendidikan, pekerjaan. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat beberapa, contoh di Rohingya dan di beberapa negara, di Cina juga, di Cina itu ada satu provinsi, namanya Provinsi Xinjiang, itu dia mayoritas Islam. Tetapi kan kita tahu Cina itu kan dia komunis. Ini sampai sekarang itu mereka diintimidasi, dari baik melaksanakan ibadahnya, dalam pekerjaannya, dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah membaca berita, pada bulan puasa itu, kaum muslim yang bekerja di perusahaan, atau industri yang pemiliknya non-muslim, itu mereka dipaksa untuk buka puasa. Kalau nggak mau buka puasa, dia dijejelin, dikasih minum, dikasih makan, pada saat bulan puasa. Jadi betapa kita harus bersyukur, bahwa di Indonesia ini kita agama mayoritas, dan kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik. Ini juga menjadi catatan juga, Bapak Ibu. Islam ketika dia menjadi mayoritas, dia bisa mengakomodir non-muslim. Kita bisa hidup berdampingan dengan baik. Tetapi ketika Islam menjadi minoritas, betapa rekan-rekan kita itu diintimidasi, dibunuh, disakiti, dan tidak bisa menjalankan hak-hak dasar dia. Jadi kalau orang Barat itu mengedepankan misalnya masalah HAM dan lain sebagainya, padahal mereka sendiri pelaku diskriminasi terhadap HAM itu sendiri. Ini sepintas saja. Kemudian pada masa Abasyah ini, banyak para filsuf, pujangga, dan para ulama di bidang agama, dan semua bidang. Banyak tokoh-tokoh, kalau kita lihat ilmuwan-ilmuwan itu, banyak juga pada masa Abasyah. Karena pemimpinnya ini tadi mendukung. Kemudian pada masa Abasyah ini, juga ada perpustakaan besar, namanya Baitul Hikmah. Di Baitul Hikmah ini tempat membaca, menulis, berdiskusi. Kemudian pengetahuan di bidang agama, seperti Al-Quran, kiraat, hadis, fikih, ilmu kalam, bahasa, sastra, dan lain-lain ini tumbuh dengan pesat. Kemudian ada empat mazhab fikih yang tumbuh dan berkembang pada masa dinas Abasyah. Kemudian ilmu filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geografi, aritematika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, dan kimia. Nah ini semua ilmu pengetahuan itu hampir bisa dipastikan tumbuh pada masa kejayaan Islam. Tetapi sekarang banyak yang diklaim oleh Barat. Jadi tokoh-tokoh kita seolah-olah adalah tokoh Barat. Misalnya ilmu Sina dibikin Avesena. Jadi mengaburkan bahwa beliau adalah ilmuwan Islam. Jadi banyak pengklaiman. Kemudian ini, kenapa ilmu-ilmu umum bisa masuk ke dalam Islam? Ini diantaranya juga karena ada terjemahan dari bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Kemudian ada juga yang dari bahasa India. Lalu lembaga pendidikan yang sudah berkembang. Ini sudah mulai ada... Masih kedengeran? Masih, Bu. Masih, Masih. Yang lain mohon di-mute dulu ya. Nah lembaga pendidikan Islam ini dia sudah mulai ada klasifikasi ya pada masa Abasya ini. Ada dua tingkat. Ada lembaga pendidikan terendah. Jadi kalau kita kan ada SD, SMP, SMA gitu ya. Nah kalau di sini juga sudah ada. Jadi yang tingkat pertama itu namanya maktab atau kutab. Kemudian di masjid juga waktu itu menjadi pusat kegiatan pendidikan. Jadi pada masa awal Islam, sejak zaman Nabi Muhammad, kemudian Hulafur Roshidin, Umayyah, Abasya, dan seterusnya. Bahkan sampai sekarang masjid itu menjadi pusat kegiatan umat Islam. Dia sebagai pusat ibadah, kemudian dia juga sebagai pusat pendidikan, terutama pendidikan keagamaan. Lalu dia juga pusat kegiatan masyarakat. Misalnya ada masalah-masalah di masyarakat itu musyawarahnya itu ditasdik. Nah ini juga terjadi pada masa Abasya. Pada masa Abasya, lembaga pendidikan terendahnya, mereka mengajarkan dasar-dasar ilmu agama, kemudian tafsir, hadis, fikih, bahasa, dan lain sebagainya. Kenapa bahasa diajarkan? Karena waktu itu kan banyak eksplansi ya. Sementara dasar dari ilmu agama Islam adalah Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab. Maka orang-orang luar, tidak hanya orang Arab, orang luar juga perlu dibajarkan dengan bahasa Arab ini. Lalu tingkat pendalaman. Ini tingkat kedua, setelah mereka lulus di kutab dan di masjid ini, ada tingkat pendalaman. Jadi pelajar yang ingin memperdalam ilmunya, mereka biasanya pergi ke luar daerah, kalau di kita ini merantau gitu ya, menuntut ilmu kepada seorang alip ulama di bidangnya masing-masing. Nah umumnya ilmu yang dituntut adalah ilmu agama. Kemudian pengajarannya berlangsung di masjid atau di rumah utama yang bersangkutan. Lalu untuk anak penguasa, ini pendidikannya bisa berlangsung di istana atau di rumah penguasa tersebut dengan memanggil ulama ahli ke istana. Jadi ini kalau kita sekarang mungkin seperti privat gitu ya. Nah bedanya kalau anak-anak penguasa, ini mereka juga diajarkan ke pemerintahan gitu ya, bagaimana mempersiapkan mereka nanti ketika siap untuk menjadi halifan. Mohon maaf yang belum lihat, tolong di-bias ya. Karena suara saya juga agak bertarung dengan suara renovasi di sebelah. Lani Abasyah ini mencapai puncak kejayaan. Ini ada beberapa faktor. Nah yang pertama, Islam ini kan makin meluas. Tidak hanya di Damascus, tetapi juga sampai ke Bajan. Kemudian orang-orang di luar Islam ini dipakai untuk menduduki institusi pemerintahan. Sehingga ada, apa namanya, kalau dia dipercaya menduduki satu pemerintahan, dia semakin mendukung pemerintahan itu gitu ya. Itu beda dengan masa Umayyah. Ketika dia misalnya menjadikan kaum mawali ini di golongan kelas dua, akhirnya kan tinggul pemberontakan. Tetapi kalau ada perwakilannya di pemerintahan, ini juga membuat dukungan masyarakat makin kuat, terutama dari golongan mawali ini. Lalu masa Abasyah ini tadi membentuk tim penterjemahan dari beberapa bahasa ya. Kalau di sini contohnya Yunani ke Bahasa Arab. Lalu tidak hanya menterjemahkan, tetapi juga memberikan pendapatnya. Mungkin kalau kita bisa lihat contohnya seperti Prof. Quraishihab, ketika dia membuat tafsir, tetapi tidak hanya mentafsirkan letterlock, apa namanya, perkata atau perkalimat, tapi beliau juga menterjemahkan dengan pendapatnya sendiri. Sehingga kebebasan berpikir di masa Abasyah ini betul-betul dihargai. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, penyelenggaraan negara dalam masa Bani Abasyah ini ada wazir, ada gubernur, dan lain sebagainya. Kemudian dasar-dasarnya, misalnya dasar kesatuan. Jadi kesatuan ini digalakkan ya untuk menghadapi perpecahan yang timbul dari dinasti sebelumnya. Jadi kelompok Umayyah ini kan masih ada nih pendukung-pendukungnya. Kalau di kita kan ada slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah kira-kira seperti itu. Jadi mereka mengedepankan persatuan sehingga perpecahan itu, kalaupun ada, bisa segera ditanggulangi. Lalu dasar pada masa Abasyah ini bersifat universal. Mereka tidak berlandaskan kesukuan. Kemudian dasar politiknya ini tidak diangkat berdasarkan kenikratan. Jadi walaupun dia bukan keturunan bangsawan, sepanjang dia cakap, maka dia punya kesempatan yang sama. Kemudian bersifat muslim moderat. Jadi disesuaikan dengan zaman ya. Nah ras Arab pada masa Abasyah ini tidak terlalu diistimewakan. Jadi dianggap sama dengan ras-ras lain ya. Apalagi kan pada masa Abasyah ini ekspansinya itu semakin luas. Sehingga untuk menarik minat bangsa baru yang bergabung itu dibuatlah kestaraan itu. Nah ini yang saya bilang di awal tadi, kalau kita baca kemunduran masa dinasti-dinasti Islam, ini yang sangat kita sesalkan. Misalnya kelemahan kepemimpinan, persaingan antarbangsa, kemerosotan ekonomi, konflik agamaan. Terus juga kelemahan kepemimpinan ini karena anak-anaknya tadi itu biasa bergaya hidup mewah, sehingga ketika masa dia menjabat, dia tidak cakap. Apalagi kalau memang waktu pendidikannya dia tidak betul-betul bersungguh-sungguh. Lalu adanya ancaman dari luar, ada perang salib dan serangan Mongol kewilayah Islam ini semakin mendukung kemundurannya. Nah internalnya ini tadi, jadi karena wilayah kekuasaan yang luas, komunikasi antara pusat dengan daerah sulit dilakukan. Jangan dibayangkan seperti sekarang, kalau di Indonesia, walaupun negara kita berbentuk kepulauan, provinsinya banyak, tapi Presiden bisa via Zoom misalnya gitu kan, untuk memantau bagaimana penanggulangan COVID di seluruh wilayah, ada Zoom gitu ya, jadi semua bisa terpantau. Pada masa abasi ya, nggak bisa. Dia harus ngirim kurir berkuda, jadi dari satu tempat ke wilayah yang lain, bisa seminggu, dua minggu sampai ke wilayahnya ya. Jadi kadang-kadang, instruksi yang dilakukan sekarang, dikirim ke sana, pas kurirnya sudah sampai ke daerah, perkembangannya sudah beda gitu ya. Suasananya sudah berbeda, jadi tidak up to date lagi gitu, berbeda dengan masa sekarang, kita ditunjang dengan IT yang sangat bagus. Lalu ada konflik keagamaan antara Muslim dengan Zindi, kemudian antara Ahlu Sunnah dengan Syiah dan Muqtazilah, lalu ada persaingan antarbangsa. Tetap ya seperti apapun disamakan, tadi kan halifahnya sebenarnya sudah menyamakan gitu ya, tetapi masing-masing kita itu punya fanatisme kesukuan. Benih-benih itu sebetulnya ada ya di kalangan kita. Kadang-kadang nih keluarga kita nih, keluarga besar kita merasa, oh kalau orang Jawa harus nikah dengan orang Jawa. Oh kalau orang Medan misalnya, kalau nggak nikah sama orang Medan sayang gitu ya. Apa namanya, ya dianggap sukunya lebih baik dibanding suku yang lain. Nah ini sama lah kira-kira dengan pada masa Abasya ini. Merasa bangsanya paling bagus gitu ya, walaupun halifahnya sendiri sebenarnya sudah melakukan penyetaraan itu. Tetap aja ada persaingan antarbangsa. Lalu pengaruh Mamluk, Bani Buai, Bani Saljuk gitu ya, dengan diangkatnya angkatan bersenjata di bawah Panglima, membuat ketergantungan halifah kepada Panglima sangat tinggi, kemudian keuangan negara sangat sulit. Karena ya itu, kalau terjadi perang, itu kan dia tidak hanya SDM-nya, jadi harus mengirim tentaranya, tetapi juga kan biayanya sangat tinggi. Baik itu biaya untuk si tentaranya, ataupun misalnya biaya untuk akomodasi, untuk peralatan perang ya. Kalau dulu mungkin enggak kayak sekarang pakai tembak-tembakan, kalau dulu kan pakai manual gitu ya. Apa sih yang sederhana-sederhana, kalau kita biasa lihat di film-film kolosal itu, misalnya ada yang kayak ketapel raksasa, yang ada apinya, kemudian ada pedang, ada apa. Nah itu kan perlengkapan-perlengkapan itu kan butuh biaya militer yang sangat besar gitu ya. Terus kalau ada pemberontakan-pemberontakan, misalnya mengirim delegasi ke daerah untuk menumpas pemberontakan itu, itu juga kan butuh biaya yang tidak sedikit gitu ya. Nah akhirnya biaya negara itu tersedot ke penanggulangan ini, baik konflik internal maupun serangan dari luar gitu ya, sehingga kekuatan militernya menurun, dan halifah lama-lama ya enggak bisa membiayai gitu. Nah ini faktor eksternalnya, terutama adalah perang salib ya. Perang salib ini beberapa gelombang. Nah kenapa sih perang salib ini begitu diminati oleh orang Nasrani gitu ya, karena waktu itu, Paus Urbanus II ini berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci gitu ya. Di samping simbol-simbolnya adalah salib, sehingga dibilang perang salib gitu ya. Nah ini ada beberapa tawaran, misalnya kalau kepada para pejabatnya itu dikatakan, kalau kamu berhasil memenangkan perang salib, maka kamu akan diberikan wilayah kekuasaan gitu ya. Nah kan kalau orang-orang masa lalu itu, kalau dikasih kekuasaan itu kan, ya enggak hanya masa lalu sih, sekarang juga semua orang berebut ya, untuk mencapai puncak kekuasaan. Karena the winner get everything gitu kan. Nah kemudian, kalau ada yang tidak punya tanah, itu nanti akan dijanjikan mendapatkan tanah gitu ya. Kalau ada yang tidak punya kekuasaan, dijanjikan akan punya kekuasaan. Dan lain sebagainya. Jadi ditawarkan secara materi juga, sehingga mereka berbondong-bondong. Di samping, perang salib ini juga motivasinya agama. Semua agama itu ada fanatisme keagamaan ya. Bahkan di umat Islam sendiri, bukan ulama gitu ya, misalnya dia hanya Islam KTP taruh lah ya. Kalau istilah kita kan Islam KTP, yang artinya ibadahnya itu masih bolong-bolong gitu ya. Tetapi ketika misalnya masalah keagamaannya disentil sedikit, atau misalnya Nabi Muhammad itu dibikin karikatur, itu kan pasti langsung, kayaknya itu pengen angkat senjata gitu, pengen jihad gitu ya. Nah kira-kira seperti itu juga di kalangan Nasrani. Nah waktu itu kan isunya mereka dihalang-halangi untuk melakukan jiarah gitu. Sehingga mereka fanatisme keagamaannya itu muncul untuk membela agamanya. Lalu faktor eksternalnya, tadi penyerbuan tentara Mongol di bawah Hulagukan. Kemudian ini, jadi memang Mongol ini terkenal sangat kejam ya. Jadi Panglima Hulagukan ini meluluh lantakan kota Baghdad. Tentara Mongol ini itu 200 ribu. Kemudian menghancurkan kota Baghdad dan perampokan selama 40 hari. Ini cuma 40 hari loh. Kalau di Indonesia berapa tahun coba? Lebih dari 300 tahun kan dijajah oleh Belanda. Tetapi di Mongol ini, mereka memang melakukan sok terapi gitu ya. Semua wilayah yang dilewati oleh Mongol itu pasti dimusnahkan. Rata dengan tanah, kemudian orang-orangnya disiksa, dibunuh. Kemudian saya pernah membaca satu buku sejarah. Kalau kelompok istana, maksudnya keluarga istana, itu dibunuh dengan kejam gitu ya. Misalnya, kalau logam, logam itu misalnya emas atau tembaga dipanaskan dengan suhu berapa ribu derajat, itu kan dia mencair ya. Nah itu diminumkan itu. Diminumkan ke keluarga kerajaan itu. Jadi mati karena meleleh gitu ya. Dengan air logam panas itu tadi gitu. Dan lain sebagainya. Jadi kekerasan yang tidak bisa dibayangkan gitu ya. Nah sehingga ketika misalnya Mongol belum memasuki satu wilayah, jadi orang tersebut baru, ini ada cat ya. Belum memasuki wilayah, tapi sudah mendengar, eh si Mongol mau menyerang wilayah A. Nah itu orang-orangnya sudah ketakutan. Tentaranya sudah ketakutan. Nah ketika tentaranya sudah ketakutan, mentalnya sudah down, maka ketika Mongol itu sampai ke wilayah tersebut, maka dengan mudah itu bisa dibinasakan gitu. Dan ini terkenal sekali. Jadi kalau Mongol hulagukan ini, mau menguasai suatu wilayah, dia pasti melakukan kekerasan dan meluluhantakan semua bangunan gitu ya. Orang-orangnya juga dibunuh. Nah ini 2 juta jiwa dalam satu kota ya. Pada masa itu. Tahun 565. Nah dengan berakhirnya kekuasaan Abasya, ini kota Baghdad jatuh pada tahun 1258 Masehi ke Dangan Bangsa Mongol. Ini tidak hanya mengakhiri kekuasaan Halifah Abasya, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Jadi masih menyimak ya Bapak-Ibu. Alhamdulillah. Jadi itu Bapak-Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Nah ini sekarang jam berapa ini ya? Sudah jam 8.4. Oke. Mohon maaf, saya sudah di Woroworo di grup. Jadi jam 8.30 tadi ada rapat dosen karena bulan September. Ini kan sekarang sudah tanggal 27 ya. September tanggal 1. Mahasiswa sudah mau masuk kuliah. Jadi ada beberapa persiapan yang harus dikoordinasikan ya antara dosen UIN. Mungkin itu saja ya. Pertanyaan bisa disampaikan luat apa, Bu? Mungkin karena beberapa ingin dijelas. Oh nanti via ketua kelas saja ya? Siap. Nanti via chat saja ya. Karena saya sudah ditunggu rapat ini. Ada beberapa yang harus saya sampaikan juga di rapat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah kecintaan kita terhadap Islam. Kemudian apa yang jelek. Tidak perlu dihilangkan, tetapi menjadi satu pembelajaran buat anak-anak didik kita. mengajarkan bagaimana pendidikan karakter yang baik. Jadi sejarah itu kan yang baik kita teruskan. Yang buruk kita tinggalkan dan menjadi pembelajaran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat. Masalah, Bu. Terima kasih juga. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Bapak-Ibu. Amin. Amin. Kita tutup dengan membaca Hamdallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan. Jangan telat ya, Bapak-Ibu. Besok itu hari terakhir. Jadi, Bapak-Ibu silahkan di... Ini aja. Semua sudah saya buka. Tinggal Bapak-Ibu aja. Apakah sekaligus. Atau misalnya mau dicicil. Yang penting besok semua tugas-tugas sudah dikumpulkan ke saya. Karena nilainya juga ditagih panitia. Insya Allah, kalau dari saya, sepanjang Bapak-Ibu mengerjakan semua tugas, nilainya... Murah-murah. Amin. Saya juga mendoakan, semoga lulus semuanya. Amin. Kita bisa lebih konsentrasi ya, mendidik anak-anak kita. Berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya. Ya.